Halo kekawan semua Selamat datang di Ruang Rasa Salah satu segmen dari channel youtube Bagus VS Dan semoga kekawan semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada Dan kali ini kita coba buat segmen Bukan segmen baru sih Tetapi segmen Ruang Rasa ini sudah pernah ada di channel youtube ini Dan kita coba buat lagi Dan kali ini sebenarnya kita akan bahas segmen tentang kopi Jadi ceritanya gini Melihat perkembangan bisnis kopi Mulai dari kotani kopi yang sudah banyak kita lihat Dari segi teknologi dan lain-lain Hingga sampai maraknya Sampai maraknya pembukaan atau dibukanya kedai kopi di kota-kota yang Bahkan di kabupaten-kabupaten maraknya dibuka dengan kedai kopi Bukan hanya sekedar bisnis Tapi lebih dari itu dan ruang untuk bertemu saja sebagai kedai kopi dan bisnis kopi Saya pikir lebih dari itu Ketika kita membahas tentang kopi Akan banyak hal yang akan kita bahas Kalau kita kembali ke beberapa sejarah sebelumnya Bahwa Asal usul kopi Dari berbagai literatur Kekawan mencatat Tanaman kopi ini berasal dari Abyssinia Nama daerah yang Berasal dari Afrika Yang saat ini mencakup Wilayah negara Etopia dan Eritrea Namun tidak banyak diketahui Kawan semua bahwa Orang-orang Abyssinia ini memanfaatkan kopi ini Tidak diketahui asal usul jelasnya Sejak kapan mereka memulai menanam kopi tersebut Dan minuman kopi pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab Dan biji kopi yang berasal dari Abyssinia tadi Dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman Dan mulai menjadi komoditas komersial Di masa awal Di masa awal bangsa Arab ini Memonopoli perdagangan Perdagangan kopi yang dimana Mereka mengendalikan Mereka mengendalikan perdagangan lewat Lewat pelabuhan Mokah Dimana sebuah kota yang terletak di Yaman ini Dari pelabuhan Mokah Biji kopi Diperdagangkan hingga ke Eropa Saat itu Orang Eropa menyebut kopi sebagai Mokah Dan memasuki abad ke-17 Orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopinya sendiri Tersebut Dan disana mereka mulai menanam Namun sayangnya Tidak cocok untuk wilayah Eropa Yang sering terjadi perubahan cuaca yang musim dingin dan lain-lain Akhirnya monopoli penjualan atau perdagangan kopi Masih dipegang oleh orang-orang Arab Dan orang-orang Eropa mampu Menggeser dominasi dari bangsa Arab Dalam memproduksi kopi Ketika salah satu pusat produksi kopi dunia Dibawa Bergeser ke Pulau Jawa Yaitu Indonesia pada zamannya Dan ini dimulai dari Pada saat VOC atau Belanda Membawa tanaman kopi ini ke Indonesia Dan pasar kopi dunia Mulai sangat-sangat marak Di negara Asia Dan saat itu secangkir kopi Secangkir kopi populer dengan sebutan cup of java Atau secangkir kopi Kita lanjut ke istilah kata kopi Menurut William H. Eukers dalam bukunya All About Coffee 1922 Kata kopi mulai masuk dalam bahasa-bahasa Eropa Sekitar tahun 1660-an Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab Yaitu Kahwah Dan mungkin tidak langsung Mungkin tidak langsung dari istilah Arab Sekitar tahun 1600-an itu Diambil dari istilah Turki Yaitu Kahweh Perlu diketahui di Arab Sendiri istilah Kahwah tidak ditujukan Untuk nama tanaman Tetapi merujuk pada nama minuman Para ahli meyakini Kata Kahwah digunakan untuk menyebut minuman Yang terbuat dari biji Yang diseduh dengan air Panas Yaitu adalah Kahwah atau kopi Pada zaman itu Dan mengatakan bahwa awalnya Merujuk pada salah satu jenis minuman Anggur atau wine Dan masih menurut Yukers Asal-usul kata kopi Asal-usul kata kopi Secara ilmiah Mulai dibicarakan Dalam simposium Simposium of the Etimology of the World Kopi Pada tahun 1909 Yang mengandung arti kuat Jadi kata Kahwah Yang dari bahasa Arab tadi Kekauannya itu berarti kuat Dan Ada juga pihak yang menyangkal Istilah kopi diambil dari bahasa Arab Menurut mereka Istilah kopi Istilah kopi berasal dari bahasa Bahasa Selatan Barat Daya Abisinia Dimana Diadaptasi dari kata Kahwah Nama sebuah kota di daerah Soa Di Selatan Barat Abisinia Menunjukkan di kota tersebut Buah kopi disebut Dengan nama lain Yakni Bun Dalam catatan-catatan dari Bahasa Arab Istilah Kahwah diadaptasi Kedalam bahasa Biji Kopi Dan Sampai saat ini Dan Seperti biasa Bahasa Turki Bahasa Belanda Yaitu Kopi Dan bahasa Perancis Adalah Kafe Mungkin adalah asal-muasal Dari Orang menyebut Kedekopi itu Sebagai Kafe Dan Dalam bahasa Italia Kafe Bahasa Inggris adalah Kopi Bahasa Cina Kia Fai Dan bahasa Jepang Menyebutnya Sebagai Kehi Bahasa Melayu Kawah Pada faktanya Hampir semua istilah Untuk kopi Di berbagai bahasa Memiliki kesamaan bunyi Dengan istilah Arab Khusus untuk Kasus Indonesia Besar kemungkinan Kata kopi Diadaptasi dari Istilah Arab Melalui Bahasa Belanda Kopi Dugaan yang logis Karena Belanda Yang pertama kali Membuka Perkebunan Kopi di Indonesia Tapi Tidak menutup kemungkinan Kata tersebut Diadaptasi langsung Dari bahasa Arab Atau Turki Mengingat Banyak pihak Di Indonesia Yang memiliki Hubungan Dengan bangsa Arab Sebelum orang-orang Eropa Datang Melanjutkan Untuk chapter ketiga Mitos tentang kopi Tidak terlepas Dari Semua Asal-usul Tentang kopi Siapun yang Mencoba Tentang Kopi Dan Coba menicip Dan menelusuri Asal-usul Kopi Mungkin akan Menemukan Dua legenda Yang sangat terkenal Dari Asal-usul Kopi Sebelum Isinkan saya Menikmati kopi Cerita yang saya maksud Adalah Cerita Yakni Si Kaldi Dan Kambingnya Dari cerita Ali bin Omar Al-Shadili Kedua Legenda Ini Menceritakan Tentang manusia Yang mengolah Buah kopi Jadi Kalau Dalam Cerita Si Kaldi Kambingnya Ceritanya Diambil Dari Legenda Yang berkembang Di Etopia Syahdan Terdapat Seorang Pemilik Kambing Bernama Kaldi Pada Suatu Hari Si Kaldi Mendapati Kambingnya Hiperaktif Melompat Sana Kemari Dan Terlihat Sangat Kuat Dan Agresif Seperti Sedang Menari Setelah Disediki Ternyata Kambingnya Baru Saja Memakan Buah Beri Merah Dari Pohon Yang Belum Dikenali Dengan Rasa Penasaran Si Kaldi Mencoba Buah Tersebut Setelah Memakannya Ia mendapati Dirinya Berlaku Seperti Kami Menarik Kesana Kemari Dan Akhirnya Seperti Merasa Mendapatkan Kekokatan Baru Dan Si Kaldi Melaporkan Kejadian Ini Ke Seorang Biarawan Si Biarawan Tertarik Dengan Cerita Si Kaldi Dan Ia pun Mencoba Buah Tersebut Efeknya Si Biarawan Pun Merasa Bahwa Memberikan Tenaga Ekstra Dan Ia bisa Terjaga Dalam Malam Hari Tanpa Mengantuk Untuk Berdoa Karena Rasa Buah Ini Sedikit Pahit Biarawan Pun Lain Mulai Mengolahnya Dengan Menggunakan Atau Memanggang Menyuduh Buah Tersebut Sehingga Sejak Saat Itu Kopi Dikenal Menjadi Minuman Yang Memberikan Kekuatan Ekstra Nah Cerita Yang Kedua Kawan Semua Adalah Cerita Tentang Berasal Dari Ali Bin Omar Al Shadili Konon Di Kota Mokah Yaman Hidup Seorang Tabib Sekaligus Sufi Yang Taat Beribadahan Namanya Ali Bin Al Shadili Omar Terkenal Sebagai Tabib Handal Yang Bisa Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Dengan Memadukan Tindakan Medis Dan Doa Namun Sepak Kerjang Omar Tidak Disukai Dengan Puasa Dan Akhirnya Dengan Berbagai Intrik Omar Pun Digosipkan Bersekutu Dengan Setan Untuk Menyembuhkan Pasiennya Akhirnya Masyarakat Kota Moka Pada Saat Itu Mengusir Omar Keluar Kota Terusirlah Omar Dari Kota Moka Diaman Setelah Terusir Dari Kota Omar Berlindung Di Sebuah Buah Yang Dia Temukan Dalam Perjalanan Dia Mulai Kelaparan Dan Menemukan Buah Beri Berwarna Merah Omar Memakan Buah Tersebut Buah Itu Mengusir Rasa Laparnya Karena Rasanya Pahit Dia Mulai Mengolah Buah Itu Dengan Cara Memanggang Dan Merebus Namun Biji Kopi Yang Telah Diolah Omar Tetap Tidak Bisa Dimakan Ia Pun Hanya Bisa Meminum Airnya Tak Disangka Air Ya Ia Minum Memberikan Kekuatan Ekstra Singkat Cerita Air Seduhan Yang Dibuat Oleh Omar Tadi Mulai Terkenal Banyak Orang Yang Memintanya Kepada Omar Hingga Fenomena Terdengar Oleh Si Penguasa Lokal Yang Memberikannya Intrik Dan Mengusir Dipanggil Kembali Untuk Tinggal Di Kota Mokah Obat Mujarak Tersebut Berupa Cairan Hitam Dan Disebut Sebagai Nama Mokah Dan Dari Sebelumnya Bahwa Kita Lihat Asal Usul Kopi Mulai Dari Asal Usul Dan Mitos Mitos Yang Berkembang Dan Kita Harus Lagi Melihat Kembali Bahwa Awal Mulah Budaya Tanaman Kopi Ini Sendiri Itu Di Masa Awal Semua Tanaman Kopi Yang Dibudayakan Merupakan Jenis Kopi Arabica Atau Kopi Arabica Jadi Belum Ada Apalagi Namanya Seperti Sekarang Belum Ada Wine Belum Ada Belum Ada Liberica Dan Hal Ini Merujuk Pada Tanaman Yang Kopi Dikembangkan Oleh Bangsa Arab Dimana Di Abisin Tanaman Kopi Bawa Ke Yaman Dan Budaya Di Dataran Tinggi Di Daerah Itu Di Perkirakan Budaya Tanaman Kopi Di Yaman Terjadi Di Sekitar Tahun 575 Masehi Pada Masa Ini Perkembangan Kopi Berjalan Sangat Lambat Nah Nah Akhirnya Kopi Menjadi Komoditas Eksklusif Di Daerah Itu Biji Kopi Hanya Diperdagangkan Keluar Arab Lewat Kelabuhan Mokah Diaman Menjadi Komoditas Utama Oleh Para Pedagang Arab Saat Itu Sangat Eksklusif Mereka Mewajibkan Merebus Biji Kopi Yang Diperdagangkan Dengan Harapan Biji Tersebut Tidak Bisa Tumbuh Menjadi Tanaman Lagi-lagi Bisnis Adalah Monopoli Dan Penyebaran Kopi Setelah Arab Mencul Dan Mulai Coba Dicari Karena Ini Menjadi Monopoli Bisnis Dari Orang Di Aman Dan Orang Arab Tersebut Dan Penyebaran Kopi Mulai Dari Asia Selatan Upaya Untuk Mengisolasi Biji Kopi Oleh Para Pedagang Arab Tidak Berhasil Pada Tahun 16 Orang Belanda Berhasil Membawa Tanaman Kopi Dari Belanda Pelabuhan Moka Ke Holland Dan Kemudian Pada Tahun 1658 Bangsa Belanda Membawa Tanaman Kopi Dari Pelabuhan Yaman Menuju Ke Sri Lanka Dan Tidak Ada Laporan Terkait Keberhasilan Budidaya Tanaman Ini Dan Sampai Pada Akhirnya Yang Tadi Kita Bahas Bahwa Si Belanda Membawa Tanaman Itu Ke Indonesia Tepatnya Di Jawa Penyebaran Ke Asia Tenggara Sendiri Pada Tahun 1969 Belanda Mendatangkan Kopi Dari Malabar India Ke Pulau Jawa Tanaman Kopi Tersebut Berasal Dari Jijian Dibawa Dari Yaman Kemalabar Meskipun Dalam Beberapa Catatan Mengatakan Bahwa Tidak Semua Langsung Berhasil Karena Ada Wabah Yang Menyerang Kopi Tersebut Meskipun Belanda Selalu Berusaha Untuk Menanam Kopi Tersebut Karena Ini Adalah Menjadi Komoditas Utama Pada Saat Itu Yang Bisa Menyelamatkan Perekonomian Belanda Dan VOC Lalu Penyebarannya Ke Amerika Dan Kepulauan Sekitarnya Kopi Didatangkan Ke Wilayah Amerika Dan Kepulauan Sekitarnya Lewat Dua Pintu Yang Pertama Dimulai Tahun 1706 Ketika Belanda Membawa Tanaman Kopi Dari Jawa Ke Kebun Raya Amsterdam Dan Amsterdam Tanaman Kopi Dibawa Ke Suriname Sebagian Lain Diberikan Sebagai Hadiah Kepada Raja Louis XIV Di Paris Dan Untuk Penutup Sebagai Capter 5 Budaya Minum Kopi Dokumen Tertuah Yang Menulis Tentang Kopi Ditemukan Dalam Catatan Al-Razi 850 Sampai 19 22 Seorang Ilmuwan Muslim Yang Juga Ahli Kedokteran Mengatakan Dalam Catatannya Suatu Minuman Yang Ciri-Cirinya Mirip Kopi Dengan Sebutan Busung Catatan Ini Diperkuat Oleh Seorang Ahli Kedokteran Setelahnya Ipunusina 1980 10 37 Yang Menggambarkan Sesuatu Gigi Yang Bisa Diseduh Dan Berkhasiat Untuk Menyembuhkan Salah Satu Penyakit Perut Semua Keterangan Yang Diberikan Ipunusina Merupuk Pada Ciri-Ciri Kopi Dan Yang Kita Kenal Saat Ini Dia Menyebut Minuman Tersebut Sebagai Bunsun Dan Bijinya Dengan Nama Bun Kopi Menjadi Komoditas Ekonomi Penting Di Dunia Islam Minuman Kopi Sangat Populer Di Kalangan Para Pesiarah Di Kota Mekah Meskipun Pernah Beberapa Kali Dinyatakan Sebagai Minuman Terlarang Para Pesiarah Meminum Kopi Untuk Tetap Terjaga Ketika Beribadah Di Malam Hari Setiap Perayaan Dan Popularitas Kopi Semakin Meluas Di Masa Kehalifaan Turki Usmani Diceritakan Minuman Kopi Menjadi Sajian Utama Di Setiap Perayaan Di Istanbul Di Masa Ini Juga Kopi Disukai Oleh Orang Eropa Di Awal Tahun 1600 Para Pedagang Di Indonesia Membeli Kopi Dari Pelabuhan Moka Diaman Dari Tempat Ini Menyebar Ke Daerah Eropa Lainnya Kemudian Pada Tahun 1668 Kopi Mulai Menyebrang Ke Samudera Pasifik Atlantik Dan Tiba Di New York Kala Itu Masih Menjadi Koloni Belanda Mungkin Sampai Disini Dulu Di Segmen Ruang Rasa Tentu Akan Ada Perjumpaan Yang Lain Di Kesempatan Tentu Segmen Yang Sama Di Ruang Rasa Semoga Hal Ini Bermanfaat Tentang Kopi Saya Bagus WS Salam Literasi Dan Jangan Lupa Ngopi Wassalam Tentu